selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara memunculkan subtitle ketika kita nonton drakor guys nah sebagai contoh disini kotutorial udah ada drakornya atau filmnya drakor ini tuh aslinya ada subtitlenya guys tapi ketika di play itu subtitlenya nggak muncul guys nah nggak munculnya kayak gimana kayak gini guys sebagai contoh kita lihat di bagian sini kalian bisa lihat kan ini orangnya ngomong tapi subtitlenya nggak muncul sedangkan ketika kita download itu sudah termasuk subtitle tapi subtitlenya nggak muncul caranya gimana Oke langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah setelah itu kalian buka browser kalian buka browser kalian ketikkan di Google VLC player VLC media player seperti ini kalian ketikkan dan kalian cari di bagian sini guys VLC media player yang websitenya www.videolen.org nah kalian langsung aja buka websitenya nanti kalian akan diarahkan ke sini VLC media player kalian langsung aja pilih yang warna biru ini download VLC nah nanti kalian akan diarahkan ke sini kalian tinggal tunggu nanti otomatis akan terdownload guys nah kalian bisa lihat di pojok kiri bawah sini VLC nya atau aplikasinya itu terdownload atau sedang didownload nah kalau sudah ada seperti ini ada logonya kerucut seperti ini kalian langsung aja klik nah disini kita langsung aja pilih Oke kita pilih next kita pilih next kita pilih next nah jika sudah selesai terdownload kita pilih finish guys nah udah deh ini kita langsung aja close kita close jadi aplikasi VLC media player ini rekomendasi dari kotutorial ya geja ketika kalian ingin nonton film atau drakor yang tidak muncul subtitlenya Oke sekarang kita coba ya guys ya Nah langkah selanjutnya kalian buka folder tempat kalian menyimpan file film atau drakor kalian guys nah disini kontrol udah buka foldernya Nah untuk ngeplay di VLC player caranya gimana caranya kalian klik pada episode atau film yang ingin kalian tonton kalian klik kanan nah setelah kalian klik kanan kalian pilih open width nah di bagian open width sini ada pilihannya VLC media player kalian pilih kita close dan kita coba lihat ya guys ya dah di sini udah nah di sini udah ada subtitlenya guys yang tadinya nggak ada sekarang udah muncul subtitlenya nah kayak gitu guys cara memunculkan subtitle di film atau drakor yang tidak muncul subtitlenya padahal kita udah download beserta subtitlenya nah kayak gitu guys caranya mungkin sampai segini aja videonya kotutorial maaf jika penyampaiannya kotutorial itu agak-agak cepet atau gimana jika kalian masih bingung kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye semoga video di depan untuk kalian ya you